Terima kasih telah menonton Dan memperlihatkan daftar 20 besar yang lolos, Xiao Yuan mengaku kalau sudah melihatnya dan tidak ada namanya di sana Fan Xiao Xiao sedang diwawancarai salah satu wartawan di rumahnya mengaku kalau penilaian kompetisi ini dilakukan oleh juri profesional mereka dan dipublikasikan di akhir 30% hasil kompetisi di akhir berasal dari internet, namun ini kompetisi profesional, jadi pendapat juri profesional juga akan mereka hormati semaksimal mungkin Kemudian wartawan itu bertanya pendapatnya bagaimana dengan peserta favorit yang tidak lolos bernama Xiao Yuan Mendengar itu Fan Xiao Xiao menjawab dengan tenang kalau dia di peringkat 21 dan menurutnya sungguh disayangkan karena kurang sedikit lagi Fan Xiao Xiao mengaku dia cukup pintar dan juga memahami strategi kompetisi Tapi bagaimanapun ini kompetisi profesional dan punya standar industri Sementara itu Kilian beranggapan kalau situasi ini tidak baik, Kilian tahu kalau Fan Xiao Xiao mempublikasi penilaian juri profesional Dari segi prosedur tidak ada yang disebut kecurangan, mendengar itu Jiangbo tahu Fan Xiao Xiao akan melakukan ini Jiangbo meminta maaf ke Xiao Yuan, namun menurut Xiao Yuan walaupun Jiangbo tidak bersamanya dia juga akan menentangnya Jiangbo memberitahu kalau sayang sekali, karena setelah masuk 20 besar, akan syuting varietas dan berpikir akan bagus jika Xiao Yuan syuting satu episode Namun tidak diduga secepat ini Xiao Yuan merasa kalau dia takut dirinya sudah terekspos karena kalau dia ikut kompetisi bisa juara Mendengar itu Jiangbo ingin menanyakan dari mana rasa percaya dirinya ini Xiao Yuan mengaku punya guru yang membimbingnya setiap hari Setelah Kilian bertanya kepada pihak penyelenggara, ternyata memang Fan Xiao Xiao yang ingin Xiao Yuan keluar dari kompetisi itu karena Xing He mengirimkan anggotanya Jadi takut kalau Xiao Yuan jadi pusat perhatian, Kilian bertanya apa tidak ada babak terobosan Dia memberitahu ini sudah diusulkan namun terlalu rumit untuk dijelaskan, jadi dirinya tidak bisa membantunya dalam hal ini Xiao Yuan akhirnya mengerti kalau Fan Xiao Xiao takut kalau Xiao Yuan terkenal Menurut Kilian semakin banyak Xiao Yuan diperhatikan, semakin sulit dia turun tangan padanya Tiba-tiba ayah Kilian sudah di depan mereka dan membuat Kilian langsung memegang tangan Xiao Yuan Ayahnya merasa kalau Xiao Yuan tidak mendengar nasihatnya Mendengar itu Kilian menyuruh ayahnya untuk tidak mengurusi urusan pribadinya Ayahnya merasa kalau Xiao Yuan sudah menipunya sekali Namun kenapa masih ingin bersama dengannya Ayahnya mengatakan kalau keluarga Qi tidak akan menerima wanita seperti ini Mendengar itu Xiao Yuan merasa ini bukan zaman tradisional dan menurutnya dirinya masuk keluarga Qi atau tidak Bukan keputusannya, jika ingin dihormati orang lain Dirinya harus menjadi ayah yang layak dengan menyendirnya saat Kilian butuh perhatian Dirinya ada di mana sebagai ayahnya Xiao Yuan memberitahu setelah Kilian bersedia mengakui ayahnya Xiao Yuan akan menganggapnya senior dan langsung mengajak Kilian pergi Xiao Yuan beranggapan sia-sia datang ke sana dan sudah menyinggung pihak penyelenggara Dan menurutnya sudah tidak bisa ikut kompetisi Namun Kilian merasa ada kesempatan kelak Mendengar itu Xiao Yuan merasa kalau studionya sekarang mendapat banyak pesanan Meskipun tidak terkenal di kompetisi Bisa berkembang dengan stabil dan kelak bisa ikut ujian sertifikasi tinggi Mendengar itu Kilian bertanya bunyi pepatah itu Xiao Yuan bertanya apa tadi dirinya terlalu keterlaluan ke ayahnya Menurut Kilian tidak Xiao Yuan beranggapan dirinya tidak bisa masuk ke keluarga Qi Mendengar itu Kilian menawarkan dirinya untuk masuk ke keluarga Jiang Dan membuat Xiao Yuan yang mendengarnya tersenyum karena dirinya akan merudi Xiao Yuan tertidur di studionya Kemudian Jiangbo datang membangunkannya dan menyuruh untuk pulang dan tidur Karena menurutnya kita membangun usaha Bukan bertaruh nyawa Namun saat Xiao Yuan terbangun Kepalanya tiba-tiba pusing dan membuatnya terjatuh Jiangbo yang melihatnya langsung bertanya apa dirinya baik-baik saja Dan Xiao Yuan mengaku kalau ini hanya darah rendah Xiao Yuan heran kenapa gejala ini muncul lagi dan berpikir sudah mengatasinya Jiangbo memberinya permen dan menyuruh memakannya Kemudian Jiangbo tidak sengaja melihat lehernya ada bekas luka Dan membuatnya bertanya ada apa dengan lehernya dan mengira dirinya pernah operasi Namun Xiao Yuan mengaku tidak pernah Mendengar itu Jiangbo merasa Xiao Yuan ceroboh karena bekas luka sendiri tidak tahu Jiangbo menyuruhnya istirahat dua hari Namun Xiao Yuan malah memikirkan toko dan membuat Jiangbo memberitahu kalau dirinya sakit Sulit menemukan pengganti seperti dirinya yang rajin Saat Jiangbo mau memapahnya Xiao Yuan meminta istirahat sebentar Keesokan harinya Xiao Yuan pergi ke rumah sakit untuk menanyakan bekas luka di lehernya Dan dokter memberitahu kalau ada chip yang tertanam di lehernya Itu yang membuat gejala seperti tangan dan kaki terasa lemas Dokter itu menyarankan pergi ke rumah sakit yang mengoperasinya dulu untuk mengeluarkannya Mendengar itu Xiao Yuan terlihat sedih kenapa Kilian tidak memberitahunya tentang chip ini padanya Xiao Yuan hanya menangis menerima kenyataan itu Dan saat Kilian datang Xiao Yuan merasa Kilian sudah tahu dari awal Tapi kenapa tidak memberitahunya karena sudah berjanji tidak ada yang disembunyikan di antara mereka Kilian mengaku dirinya tidak memberitahunya karena nanti Xiao Yuan akan takut Kilian menenangkannya kalau tidak akan mempengaruhi hidupnya Mendengar itu Xiao Yuan menyangkalnya karena dokter sudah bilang padanya kalau akan berpengaruh jika dikeluarkan Dan jika tidak dikeluarkan sangat berbahaya dan dirinya mengaku tidak mau seperti Wuoboyu Kilian memberitahu kalau dirinya sudah menemukan pengembang chip ini Jadi bisa mengeluarkannya dengan aman Kilian menyuruhnya jangan menangis lagi karena tidak akan ada masalah Mendengar itu Xiao Yuan merasa saat ini hanya dirinya yang bisa dipercaya Kemudian Kilian memberinya permen karet dan mengajaknya pergi dari sana Saat Xiao Yuan kembali ke studio, Jiangbo yang melihatnya langsung bertanya kenapa baru datang Karena ada yang menunggunya Dia memperkenalkan kalau dirinya seorang manajer utama Tata Rias Internasional Dan mengaku sangat menyukai karyanya tentang tema pernikahan musim semi saat kompetisi Jadi ingin mengajaknya kerjasama Mendengar itu Xiao Yuan langsung menyuruhnya duduk Sementara itu Kilian bertemu Pak Bai dan dia sudah tahu peneliti lain yang ikut dalam sistem mercusuar Dan mereka pergi ke laboratorium berbeda dan Pak Bai mengaku bersusah payah menemukannya Mendengar itu Kilian langsung bertanya apa mereka ingat peserta eksperimen Kala itu, Pak Bai memberitahu ada dua peserta Yang pertama adalah dirinya sendiri, Kilian Dan saat Pak Bai memberitahu yang kedua adalah Fan Siak Xiao Kilian langsung terkejut Kilian beranggapan setelah eksperimen selesai Tidak ingat laboratorium Mingguang dan sistem mercusuar sama sekali Namun kenapa Fan Xiao Xiao masih ingat Pak Bai beranggapan hanya ada satu kemungkinan Yaitu eksperimennya gagal dan memorinya tidak dimanipulasi sepenuhnya Meninggalkan gejala sisa juga Kilian beranggapan apakah Fan Xiao Xiao khawatir gejala sisanya tidak bisa disembuhkan Jadi mencuri sistem mercusuar, Pak Bai merasa Nuoya tidak akan membiarkannya Karena sudah tertulis di dalam kontrak pihak penanggung jawab adalah laboratorium Mingguang Dan hanya punya masalah dana Kilian merasa tidak tahu bagaimana dia melakukannya Namun akhirnya dia membunuh Nuoya Juga menukar kapsul tidur di dalam mobil Memakai kecelakaan untuk menghilangkan jejak dan bersembunyi Namun Kilian beranggapan kalau ini hanya spekulasinya saja Dan mengaku belum punya bukti yang cukup Kemudian Pak Bai ingat kalau chip yang ada di tubuh Xiao Yuan merupakan bukti yang kuat Chip jenis ini akan diberi kode setiap kali produksi Pak Bai beranggapan setelah chip dikeluarkan dari Xiao Yuan Mereka bisa membalaskan dendam Nuoya dan menjerat Fan Xiao Xiao dengan hukum Kilian takut kalau Fan Xiao Xiao juga sedang menunggu mendapatkan chip ini Zhou memberitahu Fan Xiao Xiao kalau Xiao Yuan mengandalkan karya sebelumnya Berhasil bekerjasama dengan pihak merek mereka Pihak merek sudah setuju membuka jalur terobosan untuk Jiang Xiao Yuan Zhou bertanya ke Fan Xiao Xiao karena ini niat dari pihak merek mereka Dan ingin bertanya ke Fan Xiao Xiao Namun Fan Xiao Xiao langsung memarahinya karena ingin mengingatkannya Tiba-tiba Fan Xiao Xiao meminta maaf dan mengaku akhir-akhir ini tidak bisa mengendalikan emosinya Merasa dirinya pusing, Fan Xiao Xiao menyuruhnya keluar karena ingin sendirian Fan Xiao Xiao langsung teringat saat dirinya mengikuti eksperimen sistem mercusuar Dimana kondisinya saat itu sedang lemah dan meminta solusinya Menurutnya jika bisa mendapatkan chip yang ada di otak Xiao Yuan Menurutnya seharusnya bisa ditingkatkan Teringat kata-kata itu Fan Xiao Xiao tidak mau menunggu lagi Jadi harus segera mengeluarkan chip Jiang Xiao Yuan Menurutnya jika sampai menunggu dia sampai babak final dan mendapat banyak perhatian dan juga terekspos Akan sangat sulit untuk turun tangan Berkat Direktur Utama Tata Rias Internasional itu Xiao Yuan masuk ke dalam 20 besar kompetisi lagi yang diadakan 7 hari lagi Dan menyuruh membawa peralatan sendiri Xiao Yuan mengaku kalau ingin berangkat sendiri Namun Jiangbo memberitahu kalau peserta lain 2 orang Apa tidak takut kalah di titik awal Mendengar itu Xiao Yuan merasa bisa melakukan pekerjaannya Kemudian ada telepon dari Kilian Kemudian Zhou menelpon Jiangbo dan saat mengangkatnya Dia memberitahu kalau nyonya Fan ingin bertemu dengannya karena sudah memotong nadinya Mendengar itu Jiangbo langsung terkejut Sementara itu Xiao Yuan terus mengasah kemampuannya di studio Namun tiba-tiba dia berhalusinasi lagi dengan melihat bayangan mimpi di monitor Dimana Xiao Yuan dan asisten Su mengajaknya kembali ke dunianya Karena disana dirinya seperti Tuan Putri yang berkuasa Sementara di kehidupan ini susah untuk bertahan hidup Kilian sudah membawa Xiao Yuan ke rumah sakit dan saat Pabai datang Dia langsung bertanya kondisinya dan membuat Kilian memberitahu kalau dokter bilang hanya darah rendah Namun menurut Kilian kita sudah mengerti apa yang terjadi sebenarnya Kilian bertanya karena sebelumnya mengatakan chip ini aman Namun kenapa akhir-akhir ini semakin buruk saat ini Mendengar itu Pak Bai meyakinkan kalau chip itu aman karena hanya berfungsi untuk mencatat data Pak Bai bertanya apakah Xiao Yuan akhir-akhir ini sering berhalusinasi Merasa sakit kepala, telinga berdengung, kaki dan tangannya hilang kendali Kilian mengaku benar dan takut bertanya kepadanya sudah keberapa kali Dirinya hanya mengatakan jika chip dikeluarkan maka semuanya akan membaik Tapi dirinya tidak tahu akan menjadi apa akhirnya Kilian menemani Xiao Yuan hingga malam dan akhirnya Xiao Yuan terbangun Kilian memberitahu kalau dokter bilang dirinya hanya darah rendah Xiao Yuan mengaku lapar dan Kilian langsung membawakan makanan untuknya dan Xiao Yuan langsung memakannya Kemudian Xiao Yuan mengambil ponselnya dan mengajak Kilian berfoto selfie dengan menggabungkan kedua jarinya membentuk gambar hati Xiao Yuan mengaku akan mengunggahnya untuk kenang-kenangan dan membuatnya menangis Kilian yang melihatnya tidak kuat menahan air matanya dan ikut menangis Xiao Yuan mengajak Kilian berkencan besok karena menurutnya sudah kenal lama Namun belum berkencan secara resmi, dirinya ingin bersepeda dan juga main laing layang Keesokan harinya Xiao Yuan berdandan dengan cantik dan membuat Kilian terus menatapnya Kilian memegang tangannya dan berhutut akan memberikan hatinya untuk tuan putri ini Xiao Yuan bertanya apa dirinya cantik hari ini Kilian tersenyum karena di matanya Xiao Yuan sudah berkilau seperti bintang sejak lama Saat Xiao Yuan bertanya apa Kilian akan mengingatnya selamanya Mendengar itu Kilian tidak kuat dan langsung menangis Xiao Yuan memeluknya dari belakang dan menyuruhnya jangan menangis karena dirinya juga akan ikut bersedih dan menyuruh menyerahkan sama takdir Xiao Yuan mengaku kalau dirinya akan menyayanginya selamanya dan membuat Kilian langsung mencium keningnya Kilian dan Xiao Yuan sedang menikmati suasana di taman Mereka berdua terlihat sangat bahagia bersepeda hingga bermain layang-layang Dan akhirnya duduk berdua sambil menikmati indahnya matahari pagi Xiao Yuan berharap waktu bisa berhenti di momen bahagia itu Jadi Kilian dan Xiao Yuan bisa tetap bersama selamanya Fan Xiao Xiao yang baru saja sadar mengatakan kepada Zhou bahwa masih ada waktu tiga hari lagi untuk mengeluarkan chip di tubuh Xiao Yuan Zhou memberitahu selama Fan Xiao Xiao tidak sadar Jiangbo mengunjunginya setiap hari sementara Kilian selalu berusaha mencari kapsul tidur Mendengar itu Fan Xiao Xiao beranggapan Kilian tidak akan bisa menemukan kecuali dirinya mati Kilian menyeru Jiangbo untuk mengawasi pergerakan Fan Xiao Xiao dan juga merekamnya apabila Fan Xiao Xiao berbicara dengan anggota peneliti tentang sistem mercusuar Saat Xiao Yuan mengantarkan pelanggannya keluar dari studio Tiba-tiba ada pesan dari Jiangbo untuk membantu merias kliennya Xiao Yuan memberitahu besok adalah final untuk kompetisinya Mengapa masih menyuruhnya bekerja Xiao Yuan menanyakan kemana dua hari ini karena tidak bertemu Jiangbo mengaku bahwa dia ada urusan beberapa hari ini jadi menyuruh Xiao Yuan untuk membantunya Xiao Yuan turun dari mobil dan menanyakan studio lukis kepada orang-orang yang sedang bermain skateboard Kemudian Kilian juga turun dari mobil dan mereka berjalan mencari studio lukis berdua Xiao Yuan merasa ini tidak seperti tempat untuk membuka studio lukis Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya Kilian dan Xiao Yuan menemukan studio lukisnya Terlihat seorang perempuan berkerudung yang sedang menyelesaikan lukisannya Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menyuruh Kilian untuk memindahkan mobilnya Karena mobilnya menghadang jalan Mendengar itu Kilian meninggalkan Xiao Yuan untuk segera memindahkan mobilnya Xiao Yuan terkejut melihat perempuan pelukis tersebut melepas kerudungnya Karena ada bekas luka di wajahnya Tiba-tiba ada pria yang menyuntik Xiao Yuan dari belakang dan membuatnya langsung pingsan Saat Kilian sudah berada di depan dan tidak melihat apapun yang menghadang mobilnya Kilian langsung tersadar ada yang tidak beres dan membuatnya berlari ke dalam mencari Xiao Yuan Setelah sampai di studio lukis, Kilian sudah tidak melihat Xiao Yuan dan langsung ada yang memukul kepalanya dari arah belakang Terlihat Jiangbo yang sudah diikat tubuhnya di kursi dan mulutnya juga ditutup Pelayannya memberitahu bahwa chip yang ada di tubuh Xiao Yuan belum bisa diambil dan harus diamati beberapa hari lagi Tetapi Fan Xiao Xiao bersikeras untuk mengambil chip itu karena dirinya menginginkan data yang tersimpan Fan Xiao Xiao tidak peduli kepada hidup mati Xiao Yuan Mendengar itu pelayannya berusaha meyakinkannya untuk lebih bersabar lagi karena sudah sampai sejauh ini Zhu datang memberitahu Fan Xiao Xiao bahwa Kilian dan Xiao Yuan sudah berhasil dibawa ke sini Mendengar nama Kilian, Fan Xiao Xiao langsung marah Kenapa Kilian juga dibawa kemari karena Fan Xiao Xiao hanya membutuhkan Xiao Yuan saja Karena Fan Xiao Xiao bersikeras untuk mengambil data dari Xiao Yuan sekarang Zhu memberitahu ada sebuah cara yaitu dengan cara rangsangan luar yang ekstrim Kilian dan Xiao Yuan tidak sadarkan diri dengan tangan dan kaki terikat serta mulutnya ditutup Fan Xiao Xiao datang bersama dengan Jiangbo yang juga terikat Fan Xiao Xiao menyuruh semua pekerjanya untuk keluar ruangan dan tidak boleh ada yang masuk tanpa perintahnya Fan Xiao Xiao menyiram air seember ke wajah Xiao Yuan dan membuatnya langsung tersadar Fan Xiao Xiao menghampiri Xiao Yuan dengan membawa gunting dan berkata bahwa Xiao Yuan adalah wanita yang hebat Karena sudah membuat dua pria ada di sampingnya serta putra yang sudah dia rawat selama ini bisa putus hubungan hanya demi Xiao Yuan Fan Xiao Xiao mengaku akan membuatnya menderita Fan Xiao Xiao lalu menghampiri Kilian yang tidak sadarkan diri dan mengarahkan gunting ke wajah Kilian dan ingin merusak wajahnya Tetapi tiba-tiba malah menusuk perut Kilian, melihat itu Xiao Yuan langsung menangis melihat Kilian kesakitan yang tersimbah darah Jiangbo memohon ampun pada ibunya namun Fan Xiao Xiao menghampiri Jiangbo beranggapan kalau dirinya sudah menghianatinya dan membuat hatinya sangat terluka Ketika Fan Xiao Xiao melepas lakban yang ada di mulut Jiangbo Jiangbo memohon kepada Fan Xiao Xiao untuk tidak melukai Kilian dan juga Xiao Yuan Fan Xiao Xiao marah dan langsung mendorong Jiangbo sampai jatuh Fan Xiao Xiao melepas penutup mulut Kilian dan terus menusuk tubuh Kilian berulang kali dengan gunting sambil berteriak menyuruh semua memohon kepadanya Melihat itu Jiangbo langsung menghalangi Kilian dan memohon kepada Fan Xiao Xiao dengan menyebutnya ibu Fan Xiao Xiao yang kesal menusuk dada Jiangbo menggunakan gunting Melihat itu Kilian yang masih kesakitan mendorong dan mencekik leher Fan Xiao Xiao dengan kakinya Akibatnya Fan Xiao Xiao merasa kesakitan dan tidak bisa bergerak Kilian beranggapan bahwa Fan Xiao Xiao telah membunuh Su Jingyang dan mencuri sistem mercusuar sebagai alat pembunuh Melihat Fan Xiao Xiao kesakitan, Jiangbo menyuruh Kilian untuk melepaskannya dan membawa Fan Xiao Xiao ke penjara Melihat semua itu Xiao Yuan hanya bisa menangis walaupun dirinya masih terikat serta mulut tertutup Fan Xiao Xiao yang berusaha mengambil gunting yang jatuh tidak jauh darinya akhirnya berhasil dan langsung menusuk kaki Kilian Merasa kesakitan, Kilian melepaskan kakinya dan Fan Xiao Xiao langsung bangun dan menarik Kilian Fan Xiao Xiao bertanya bagaimana Kilian bisa mengenal Su Jingyang Fan Xiao Xiao bertanya apakah dirinya adalah si 001 Fan Xiao Xiao bertanya pada Kilian bagaimana Kilian bisa berhasil Karena Kilian tidak menjawab, Fan Xiao Xiao marah dan langsung menusuk Kilian lagi Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan terlihat banyak polisi yang datang Mereka langsung menangkap Fan Xiao Xiao dan menyelamatkan Xiao Yuan, Jiang Bo, serta Kilian yang tidak sadarkan diri Ternyata orang yang melaporkan kejadian ini adalah Zhou Kilian langsung dilarikan ke rumah sakit Sebelum masuk ruang operasi, Kilian mengatakan kepada Xiao Yuan untuk berjanji akan tetap mengikuti kompetisi Xiao Yuan hanya bisa memegang rat tangan Kilian sambil menangis sebelum akhirnya Kilian masuk ruang operasi Saat Xiao Yuan sedang mengikuti kompetisi, tiba-tiba kepalanya terasa sakit yang luar biasa Dia mengingat semua apa yang dikatakan Kilian kepadanya bahwa Xiao Yuan harus tetap mengikuti kompetisi Xiao Yuan harus berusaha mengejar mimpinya Dan dalam bayangannya, dia juga melihat asisten Su mengatakan bahwa jalan untuk kembali pulang sudah terbuka Jadi kapankah Xiao Yuan akan siap untuk segera pulang? Semua orang kebingungan dengan Xiao Yuan yang sudah mulai tidak sadarkan diri Dalam keadaan yang kurang sadar, Xiao Yuan melihat bayangan dirinya yang dulu Dia menyuruh untuk segera kembali dan menjadi tuan putri yang berkuasa lagi Serta tidak perlu mengikuti kompetisi seperti ini Karena nantinya majalah Xing He yang harus bertekuk lutut untuk memohon menggambar dirinya Dia juga bertanya apakah tidak lelah menjadi seperti ini Dengan keadaan setengah sadar Xiao Yuan mencoba untuk tetap merias modelnya Tapi lagi-lagi dia melihat asisten Su yang mengatakan jalur sudah dibangun dan segera kembali bersamanya Xiao Yuan dengan keadaan setengah sadar berusaha keras untuk melawan pengaruh tersebut Bayangan Kilian pun mendatangi Xiao Yuan menyuruhnya tidak boleh terpengaruh oleh bayangan-bayangan tersebut Dan hanya Xiao Yuan lah yang bisa menolong dirinya sendiri Xiao Yuan pun akhirnya kembali tersadar dan berusaha menenangkan dirinya sendiri dengan mengingat bayangan masa lalu Xiao Yuan tetap berusaha untuk melanjutkan kompetisi dengan merias modelnya Xiao Yuan berusaha mengingat kata-kata yang diucapkan neneknya dan mengingat kebersamaannya yang indah bersama Kilian Xiao Yuan juga mengingat kejadian-kejadian di masa kini dengan semua orang yang menyayanginya dan akhirnya Xiao Yuan menyelesaikan kompetisi tersebut Sementara itu Pak Chen menjemuk Kilian yang berada di rumah sakit Kilian bertanya kepada Pak Chen apakah Fan Xiao Xiao sudah mengakui perbuatannya Pak Chen mengatakan Fan Xiao Xiao telah melakukan kejahatan yang disengaja dan sudah diselidiki pihak polisi dan dilaporkan Studio game mamut miliknya pun kini sudah disegel pihak polisi Menurutnya Fan Xiao Xiao juga berkaitan dengan kasus Huoboyu Pak Chen beranggapan sejak ditinggalkan oleh mantan suaminya yang sudah meninggal Fan Xiao Xiao mewarisi studio Xing He Lalu Fan Xiao Xiao mendirikan perusahaan game Pak Chen juga memberitahu bahwa Fan Xiao Xiao sebenarnya mengidap gangguan mental yang diperoleh dari pengakuan Zhou yaitu mengidap gangguan paranoia serius Setelah Fan Xiao Xiao sakit, semua perusahaannya kecuali mamut diurus oleh Zhou Fan Xiao Xiao juga menginvestasikan laba perusahaan kepada laboratorium Mingguang Kilian bertanya kepada Pak Chen apakah Fan Xiao Xiao juga telah mengakui bahwa dia yang telah membunuh Su Jing Yang Mendengar itu Pak Chen menjawab benar dan Fan Xiao Xiao sudah mengakuinya Pak Chen memberitahu Fan Xiao Xiao tidak sengaja mencelakai Su Jing Yang Pak Chen memberitahu bahwa dia sudah memeriksa komputer utama sistem mercusuar dan beranggapan ucapan Fan Xiao Xiao kemungkinan benar Karena menemukan rekaman suara aneh yang diproteksi Setelah diidentifikasikan bagian teknologi Ternyata rekaman tersebut adalah rekaman Su Jing Yang yang ditinggalkan untuk Kilian sebelum Su Jing Yang meninggal Pak Chen pun memberikan rekaman tersebut kepada Kilian dan menyuruh Kilian mendengarkannya Kemudian Pak Chen berpamitan pergi Kilian membuka rekaman tersebut dan terdengar suara Su Jing Yang mengatakan bahwa dia ingin memberikan sesuatu kepada Kilian Tapi Su Jing Yang tidak menyangka akan dalam keadaan yang akan berpisah Terlihat gambaran Su Jing Yang yang badannya berlumur darah karena tertusuk pisau sambil merangkak di dalam laboratoriumnya Su Jing Yang memberitahu Kilian bahwa dia tidak rela sistem mercusuar yang baru dibangunnya dan baru saja menunjukkan hasil awal berakhir dengan begini saja Su Jing Yang juga mengaku bahwa dia sangat bersyukur telah mengenal Kilian Su Jing Yang merasa bahwa Kilian adalah orang pertama yang diobati oleh sistem mercusuar dan itu membuat Su Jing Yang merasa sangat percaya diri dan sudah tepat Namun sayangnya dirinya mungkin tidak punya kesempatan lagi untuk melihatnya berhasil Demi mencegah adanya penyalahgunaan sistem mercusuar Setelah kematiannya, Su Jing Yang menambahkan proteksi di dalam kode inti Su Jing Yang memberitahu jika sistem mercusuar dilakukan untuk penelitian yang tidak benar Maka akan langsung terhubung dengan Kilian untuk meminta pertolongan Su Jing Yang berpesan kepada Kilian apabila harus sampai menghancurkan sistem mercusuar Juga tidak boleh membiarkannya mencelakai orang lain Setelah berhasil mengunggah kodenya, Su Jing Yang mengaku kepada Kilian bahwa dia meminjam identitas sahabat terbaiknya untuk mengenalnya Lalu terlintas bayangan masa lalu dimana Su Jing Yang mengatakan kepada Kilian bahwa Kilian adalah sahabat terbaiknya dan yakin Kilian akan baik-baik saja Su Jing Yang tiruan pun mengatakan apabila dia bisa bertemu Kilian di dunia nyata Pasti mereka juga akan berteman baik dan rekaman pun berakhir Selanjutnya akan diumumkan juara kompetisi dan dia adalah orang baru yang unggul dari tim majalah Tren Sing He, Wu Xiao Hui Terlihat Xiao Yuan di atas gedung sendirian, lalu Jiang Bo pun datang menghampiri dan beranggapan Xiao Yuan ingin melompat dari atas gedung ini karena tidak dapat juara di kompetisi Mendengar itu Xiao Yuan menjawab sambil tersenyum mungkin, apabila dirinya tidak pingsan di kompetisi babak pertama, dirinya merasa pasti akan menjadi juaranya Xiao Yuan mendengar kalau kabarnya Jiang Bo baru saja menjemuk Fan Xiao Xiao di penjara dan memutuskan untuk memaafkannya Jiang Bo teringat saat ditelepon Zhou memberitahu bahwa Fan Xiao Xiao telah memotong pergelangan tangannya dan masuk rumah sakit Zhou mengatakan tidak ada permusuhan antara ibu dan anak meskipun Fan Xiao Xiao sangat disiplin terhadap Jiang Bo Namun di hatinya dia sangat peduli padanya, Zhou memberitahu saat penyakit Fan Xiao Xiao kambo, dia tidak menghubungi siapapun kecuali Jiang Bo Karena Fan Xiao Xiao merasa Jiang Bo lah orang yang terdekat dengannya Jiang Bo bercerita kepada Xiao Yuan bahwa dia tidak pernah membenci ibunya Ibunya beranggapan bahwa sistem mercusuar adalah satu-satunya cara untuk lepas dari masa lalu karena terlalu menderita Ibunya sampai kehilangan akal, bagaimanapun Fan Xiao Xiao dan Jiang Bo adalah ibu dan anak Terlebih Fan Xiao Xiao juga sudah mendapat hukuman yang setimpal Jiang Bo pun sekarang sudah bisa mengejar mimpinya dengan tenang Mendengar itu Xiao Yuan menawarkan diri untuk menjadi asisten Jiang Bo Namun Jiang Bo menjawab dengan mengatakan jangan bermimpi Kilian kemudian datang ikut bergabung dengan Xiao Yuan dan Jiang Bo Melihat itu Xiao Yuan merasa senang dan langsung menggandeng tangan Kilian Xiao Yuan bertanya kepada Kilian mengapa baru datang sekarang Kilian hanya ingin memberitahu meskipun Xiao Yuan tidak menjadi juara Tapi dirinya sudah menerobos batas maksimalnya dan berhasil mengeluarkan chipnya Kilian beranggapan kalau orang yang punya selera bagus Pasti akan mengakuinya Mendengar itu Xiao Yuan merasa senang dan terus menggandeng Kilian sambil tersenyum Setengah tahun kemudian, Xiao Yuan dan Kilian mudik ke desa untuk mengunjungi Nenek Xiao Yuan Melihat Xiao Yuan datang, Neneknya sangat senang dan langsung memeluknya sambil memuji kalau Xiao Yuan terlihat sangat cantik Kilian mengucapkan selamat tahun baru kepada Nenek Xiao Yuan dengan membawa banyak ole-oleh untuk Neneknya Mereka berdua langsung diajak masuk ke dalam dan akan menyiapkan pangsit untuk dimakan Terlihat Kilian, Xiao Yuan serta Neneknya sedang bergembira bermain petasan Kilian juga baikan dengan ayahnya Dan tentang sistem mercusuar, sudah dilanjutkan oleh badan riset formal dan sudah siap untuk dikembangkan kapan saja Niat awal Su Jing yang menciptakan sistem mercusuar adalah demi membantu manusia terlepas dari penderitaan mental dan impiannya pasti akan terwujud Di akhir cerita terlihat Kilian dan Xiao Yuan yang sangat bahagia bergandengan tangan berjalan sambil bercerita menyusuri rel kereta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!